Hai, ketemu lagi di FG Day Sport Dan kali ini kita bakal ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola Ini dia informasinya Kapten tim nasional Portugal Cristiano Ronaldo menangis dua kali dalam laga final Euro 2016 saat melawan Perancis Momen fenomenal itu mungkin akan tetap diingat dalam kurun waktu yang cukup lama Tangisan pertama terjadi ketika ia mengalami cedera pada menit ke-25 dan harus ditarik ke luar lapangan untuk menjalani perawatan Yang kedua ketika dirinya berlari kembali ke lapangan saat rekan-rekannya memastikan kemenangan atas tuan rumah dengan skor 1-0 Ronaldo mengatakan bahwa memenangkan Piala Eropa merupakan gelar yang sudah lama diinginkannya Dalam event empat tahunan itu, Cristiano Ronaldo memang berhasil menunjukkan penampilan yang spektakuler Bukan cuma statistik individual yang ia kejar, melainkan juga statistik dari timnas Portugal Bukan cuma statistik individual yang ia kejar, melainkan juga statistik dari timnas Portugal Berkat penampilan dan kontribusinya kala itu, timnas Portugal berhasil menjuarai ajang Piala Euro 2016 Bakal ada banyak banget informasi menarik dari dunia sepak bola Pastinya cuma buat kamu dari FGD Sports So pastiin kamu klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi Biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kita See ya Sub indo by broth3rmax